barisan ansor serbaguna atau Banser dikenal punya tradisi membantu aparat keamanan menjaga gereja saat Natal sejak kapan tradisi itu dilakukan mengutip laman nu.or.id Banser di setiap daerah bergerak untuk memastikan perayaan hari besar umat Kristiani tersebut berlangsung lancar dan damai. Nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur disebut-sebut sebagai aktor dibalik tradisi Banser menjaga gereja. Tradisi itu bermula tahun 96 di Situbondo saat itu terjadi kerusuhan masa yang dibumbui pembakaran salah satu gereja di Situbondo. Khawatir kerusuhan semakin parah Gusdur yang saat itu menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Natal ulama segera memerintahkan Banser untuk menjaga gereja di Situbondo. Mengutip laman pcnucilacap.com walau tidak dinyatakan secara implisit perintah Gusdur kepada Banser untuk menjaga gereja dapat dibaca sebagai pertanggung jawabannya atas perusahaan sebuah gereja di Situbondo yang memang basis masa NU. Tradisi itu terus dilakukan bahkan meluas di berbagai daerah. Bahkan komitmen Banser semakin kuat ketika salah seorang anggotanya tewas karena bom pada malam Natal di gereja Ebenezer kota Mojokerto. Komitmen Banser tersebut sempat diragukan. Tarik mundur tahun 2017 saat itu Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto mengumumkakan keraguan anggota Banser tentang keterlibatannya menjaga gereja. Keraguan itu pun diungkapkannya kepada Gusdur. Agung mengatakan jika masih ada sedikit keraguan dalam hatimu berpikirlah bahwa yang kau jaga ini bukan gereja melainkan Indonesia atau setidaknya berpikirlah bahwa yang kamu jaga adalah kotamu yang kamu jaga adalah tanah kelahiranmu sebab setiap gangguan yang terjadi di tanah kelahiranmu pasti akan berdampak kepadamu. Kata Agung menirukan jawaban Gusdur yang dikutip dari laman nu.or.id. Dua tahun berselang pada 2019 Banser ramai-ramai menjaga gereja setiap hari Natal. Kepala Satuan Koordinasi Nasional memerintahkan keikut sertaan Banser untuk mengamankan gereja bersama aparat TNI dan Polri di masing-masing daerah. Terbukti Banser di berbagai daerah turun dalam pengamanan seperti di Bantul, Subang, Giapura, dan Kota Waringin. Paran Banser juga disorot saat konflik antara umat Kristen dan Islam di Ambon tahun 1999. Gusdur mendengar beberapa usulan mulai dari sebagian tokoh Islam aliran garis keras dan sejumlah politisi. Mereka meminta agar barisan Ansor seberaguna dikirim ke Ambon. Tujuan yang untuk membantu umat Islam yang dalam posisi terjepit akibat konflik. Bahkan ada yang usul agar Gusdur selaku pemerintah mengirim tentara untuk membantu umat Islam. Namun Gusdur menelak usulan itu. Dia ingin melerai pihak-pihak yang terbuat konflik. Gusdur menganggap kedua umat yang berkonflik itu adalah warga negara Indonesia yang wajib dilindungi.